Hai guys Assalamualaikum welcome back to my channel it's me again Yadi from Yadishare Tutorial di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstal Android Studio jadi di video yang ketiga ini dalam seri belajar Android Studio kita akan mencoba untuk menginstal Android virtual device yang akan kita gunakan sebagai emulator jadi kalau teman-teman sudah melihat tutorial saya sebelumnya bagian satu dan bagian dua kemarin kita sudah membuat sebuah aplikasi dengan nama my application ya Nah sampai disini sebetulnya belum selesai jadi setelah teman-teman buat aplikasi ini akan ada proses download lanjutan untuk mendownload komponen-komponen yang masih dibutuhkan nah untuk melihat layout dari tampilan template yang kita pilih kemarin itu teman-teman bisa buka di bagian rest kemudian ada layout nah teman-teman bisa buka activity main XML file ini kita buka nah ini adalah layout dari template yang kita pilih kemarin nah pada saat terakhir teman-teman mengikuti tutorial sebelumnya disini belum ada target mesin jadi belum ada Android virtual device yang bisa kita gunakan sebagai emulator jadi kalau misalnya teman-teman running aplikasi ini dengan cara mengklik button run app ini atau bisa juga dari menu run disini nah teman-teman akan mendapatkan pesan error bahwa target mesin belum ada jadi teman-teman harus menginstal Android virtual device nya terlebih dahulu sebagai emulator yang akan kita gunakan untuk melakukan uji coba jadi untuk melakukan uji coba ini ada beberapa cara kita bisa menggunakan emulator atau bisa juga langsung menghubungkan smartphone yang kita punya menggunakan kabel USB disini kita akan coba melakukan uji cobanya melalui emulator terlebih dahulu Oke disini saya sudah menambahkan Android virtual device dengan tipe nexus 5x caranya kita bisa tekan button AVD Manager disini atau bisa juga dari menu tools kemudian buka AVD Manager nah kemarin sebelum saya tambahkan disini kosong ya jadi teman-teman silahkan tambahkan dengan cara menekan tombol create virtual device yang ada di bagian bawah teman-teman bisa pilih kategorinya apakah TV phone atau smartphone mirror OS tablet ya ini ukuran tabletnya segini kalau phone segini kalau TV kira-kira segini kemudian otomotif nah disini teman-teman silahkan tambahkan teman-teman bisa ikuti cara yang saya lakukan dengan menambahkan nexus 5x teman-teman pilih kemudian file-file yang kita butuhkan oke disini saya harus terangkan terlebih dahulu bahwa apabila teman-teman ingin menggunakan Android studio teman-teman harus memiliki koneksi internet yang cukup memadai saya rasa karena akan ada banyak sekali proses download yang dibutuhkan untuk bisa membuat aplikasi menggunakan Android studio ini ya oke di website developer Android disini tertulis basic requirement atau system requirement jadi Android studio ini bisa running di Windows Mac Linux dan Chrome OS ya nah disini ke apabila kita menggunakan Windows kita bisa menggunakan Windows 7 Windows 8 dan Windows 10 kemudian memory yang dibutuhkan minimum adalah 4 GB tapi rekomendasinya adalah 8 GB ya jadi disini admin juga menggunakan memory 8 GB dengan prosesor Core i5 kemudian kita juga membutuhkan kapasitas harddisk kosong kira-kira ada 2 GB ya teman-teman silahkan baca disini kenapa saya harus menjelaskan hal ini karena menurut saya Android studio ini cukup berat teman-teman jadi kita membutuhkan resource yang lumayan tinggi ya oke langsung aja kita coba jalan kan aplikasinya namun sebelum itu kita bisa lakukan proses download virtual device nya sebagai contoh misalnya saya akan tambahkan virtual device dengan kategori tablet seperti ini ke dalam Android studio disini saya akan pilih nexus 10 aja lah ya kemudian kita next terus kita download kita bisa pilih nih download api levelnya yang berapa nih misalnya kita pilih yang paling rendah aja lollipop kita klik download ya di sini akan ada proses downloading ukuran file nya cukup besar nih kira-kira 400 MB ya nanti admin akan skip proses ini agar videonya tidak terlalu panjang setelah itu kita bisa coba jalankan aplikasi yang telah kita buat sebelumnya di kedua virtual machine tablet dan smartphone yang telah kita klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi atau update-update terbaru dari channel saya jadi jadi kalian akan menjadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video baru disini oke kita tunggu proses downloadnya ya oke 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 Terima kasih.